Intro Welcome to Kampung Satwa Kembali bersama Hank disini Kawan-kawan di kampung Nginyebut aku itu Aan Terus karena memang Jenungnya panjang itu Hanif Kornilan Kita, apa namanya Extraction aja jadi Hank H-A-N-K kan itu Karena memang mungkin 11-12 Dengan Hank Mekoi ya Kampung Satwa bisa langsung Ditanya di imbah Google, Google Map Kampung Satwa itu tepatnya berada di Kedung Banteng, Sumberabung, Moe dan Sleman Di wilayah RT 06 Nanti si Kedung Banteng sih ketul di 2017 Tepatnya di 11 September 2011 Tepat di ulang tahunnya Kanjeng Pangeran di Ponegoro Sejujurnya berdini kampung Satwa itu Didirikan oleh kawan-kawan komunitas 15 komunitas pecinta Satwa Yang di 2017 Mereka bikin gathering bersama Edukasi bersama disini Untuk memberikan edukasi kepada Adik-adik sekolah Dan juga masyarakat umum Tentang kecintaan atas Hewan Terutama waktu itu Sebenarnya gini loh Sama mas Pendekatan apapun itu Ketika kita tampil mempesona Maka mereka akan mendekat sendirinya Nah Festival yang pertama itu Sangat mempesona Bagi kawan-kawan Bagi masyarakat kampung Sehingga mereka berinisiatif Untuk jualan Di festival yang berikutnya Mereka mulai terlibat Untuk pegang parkiran Mereka berlibat untuk Nangani pintu depan Pintu belakang Terus apa namanya Panggung hiburan Perlengkapan dan sebagainya Akhirnya masyarakat Bergerak Untuk ini yuk Bareng-bareng Degarap bareng Yang awalnya dulu Memang kita gak ada Masyarakat gak terlibat Sama sekali Tapi di festival yang kedua Dan yang ketiga Kemudian masyarakat Yuk mereka Bareng-bareng Ikut serta Karena semua Akhirnya menikmati Karena prinsipnya Karena kita itu Desa wisata Seni wisata Itu seneng-seneng bareng Pelakunya Seneng-seneng Seneng-doteko Seneng-dungaya Seneng-dungaya Seneng Orientasi kita Adalah seneng-seneng bareng Dan sinau bareng Kalau soal masalah bisnis Itu Kau ini Saya ditutul Yang kena yuk Aku Arap surat Balsugin Yang ditutul Yang gue Nato Itu loh Arap Gawai kandang Aja Kita kesusahan Untuk kemudian Wah bikin kandang Yang layak Wah bikin Furnracing Biar mereka lebih tetangga Karena sampai hari ini Memang kita Mandiri Ini misalkan Ada yang mau nyumbang Ada yang mau donasi Karena memang tertarik Ya silahkan Karena kita juga Disini cuma ada Breeding Breeding memang Hewan hobis Yang memang Terus nanteng Ada juga Memang kita Konservasi Exitu Untuk satwa-satwa liar Yang diindungi Terutama reptil Baru hari ini Maksud dan tujuannya Ini memang kita Bicara secara idealis Karena Ngomong ke visi Kalau organisasi Ngomong ke visi Ngomong ke visinya Kita coba Turut serta Menciptakan Masyarakat yang Cincat satwa Tumbuhan dan lingkungannya Itu Ngomong ke visi Tapi Ngomong ke praktek Seperti ini Prakteknya Kita senang-senang Kita senang-senang Untuk Konservasi Kita senang-senang Untuk wisata Kita senang-senang Untuk menggerakkan Ekonomi masyarakat Judulnya senang-senang Nah orang senang Raksa melu-melu Kan gitu Warga terlibat Sebagai pengelola Yang pertama Jelas Karena desa wisata Itu harus ada Pengelolanya Dan itu Semuanya Dibender oleh warga Jadi Pengelola Pengelola Desa wisata Disini Itu ada Seluruh warga Warni Terutama Ibu-ibu Yang paling gerak Banyak ya Dan mereka Terlibat Di kulineran Mereka membentuk Yang namanya Kelompok Wanita Tani Kabung satwa Yang memang Ngomong ke masalah Pertanian Bahkan mereka Ngomong ke masalah Sampah Anggaran masalah Anggaran masalah Kerjasama dengan UGM Tentang Tentang Pengelolaan Sampah Sebagai Bahan Pertanian Jadi Kembali lagi Akhirnya Semuanya Mulai bergerak Tentang 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 Pengelolaan Asli dari Warga Sini Tapi Banyak Voluntir Voluntir Yang kita Accept Boleh dari Kawan-kawan Mahasiswa Boleh dari Kawan-kawan Komunitas Pecinta Satwa Boleh juga Kawan-kawan Kebudayaan Kesenian Banyak Suki Yang Sini Karena Kita Ada Sanggar Seni Walaupun Masih Terbatas Produk Yang Didawarkan Kita Ada Materi Edukasi Yang Jelas Edukasi Tentang Satwa Tungguan Dan Lingkungan Terus Kita Ada Juga Kalau Yang Jelas Kita Juga Kadang-kadang Bisa Di Undang Kemana Untuk Belajar Bareng Kalau Memang Mereka Mau Belajar Bareng Kesini Mau Riset Kita Juga Siapkan Mau Bird Watching Kita Temeni Mau Hairping Tour Hairping Itu Pengamatan Reptil Dan Avibi Di Alam Kita Siap Pengen Mengamati Tentang Sungai Yang Masih Lestari Disini Melalui Biotop Tour Kulau Dere Aken Outbound Boleh Walaupun Sebenarnya Untuk Outbound Kita Tidak Ready Langsung Tapi Memang Ada Beberapa Agen Outbound Yang Memang Siap Kerja Sama Dengan Kami Dan Mereka Siap Selalu Disesuaikan Dengan Tematik Yang Ada Disini Awalnya Awalnya Lewat Getok Tular Jadi Dari Mulut Kemulut Dari Guru Ke Guru Karena Memang Waktu Festival Mereka Datang Mas Kalau Kita Mau Main Disitu Kalian Belajar Gimana Ya Boleh Guru Gini Pengen Belajar Apa Belajar Tentang Iwanto Mas Kita Pengen Nambah Paketan Untuk Tumbuhan Kita Pengen Adanan Barang Nanti Bisa Dibawa Pulang Boleh Mas Kita Pengen Nanti Ada Outbone Silahkan Mas Kita Pengen Apa Lagi Nanti Kita Sesuaikan Aja Pengen Ini Ini Nanti Kita Sesuaikan Insya Allah Bisa Semua Itu Kompos Yang Diga Bik Bisa Semua Disiapkan Kita Siap Untuk Penutupnya Tetap Sama Tetap Cintai Satwa Sebagai Wujud Cintamu Pada Sang Pencipta Salam Lestari Sama 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 Terima kasih telah menonton!